Halo guys, selamat datang kembali di Youtube Cus! Jadi hari ini aku bakal dekor sekolahan di Tokaboka Nah yaudah guys, kita langsung Cus! Ya, karena ini masih suasana 17 Agustus dan juga aku itu kangen sama sekolahku, jadi yuk guys kita sama-sama dekor sekolah di sini ya, ini kok ada tanemen sih? Bentar guys, aku bersihin dulu ya, nah sudah-sudah-sudah, kita bakal langsung aja mulai dari sebelah sini aku bakal coba mendekor sekolah lamaku guys ya walaupun ini tuh terlalu kecil sih guys untuk sekolah lamaku ya wallpaper-nya aku ubah jadi ini dan ini adalah tempat pintu masuknya guys, tempat loker loker sepatu, loker buku, kadang-kadang juga tempat buat nitipin HP sih ya kita itu gak boleh guys bawa HP sampai ke sekolah, jadi kita harus masukkan ke dalam loker besi seperti ini, terus aku butuh kursi ya guys, kursi nah ini kursinya buat duduk sambil ngobrol-ngobrol guys menunggu jam masuk sekolah ya, nunggu bell dulu itu ya, di sekolahku itu langgaran banget ditemukan botol minum siswa di depannya loker kalian sering kayak gitu gak sih guys? tau-tau botol minum kalian tuh hilang entah kemana ini skateboardnya yang emas ini punya sultannya guys emas loh, ada emas dan juga ada ya hitam, ada yang biasa-biasa aja ini lokernya gelap banget jadi bakal aku tambahin lampu aku sukanya lampu yang tempelan guys lampu yang ditempel apa yang kurang dari tempat ini guys? menurutku sih sudah lumayan ya guys tempat loker itu gak rame-rame banget nah, sebelah sini bakal aku ubah jadi kamar mandi iya, tempat favoritnya para siswa kenapa? soalnya bisa pada kabur kesini ya guys pak, saya mau ke toilet pak eh, tau-tau ke kantin sering gak tuh guys? siapa yang sering kayak gitu tuh? hmm, di sekolahku dulu itu ada shower guys iya, biasanya yang habis olahraga mau mandi itu dipersilahkan boleh banget guys tapi kalo aku sih gak pernah ya guys pake buat mandi soalnya aku mager lah mandi di sekolah mendingan mandi di rumah aja biasanya cewek-cewek itu kalo ke toilet tuh ngaca guys ngacanya tuh lama bukan main ya kenapa? soalnya aku itu sering banget nemenin temen-temen cewekku cuma buat ngaca ke toilet guys, cuma buat ngaca doang itu 15 menit guys lama banget ya terus kurang lampu dan juga taneman ya iya guys, di kamar mandiku itu ada taneman katanya fungsi taneman itu untuk menyedot bau-bau yang tidak sedap guys iya, apa yang kurang guys? menurutku sudah cukup lah ya sudah estetik kita pindah kesini ini paling luas guys jadi bakal aku jadikan sebagai ruang kelas pastinya yuk kita mulai ruang kelas ruang kelas ku sebenernya biasa aja sih guys AC terus juga ada proyektor LCD terus juga meja kursi udah gitu doang sih guys tapi kalo di Tokaboka aku mau buat sedikit lebih spesial supaya lebih estetik ya guys ruang kelas itu ada apa aja guys? kalo di ruang kelas ku itu banyak banget barang-barang hilang ya barang-barang yang ditemukan kayak contohnya slime iya ada ya sering bawa slime ke sekolah guys diem-diem soalnya gak diizinkan membawa mainan ya guys bawa slime terus juga bawa squishy terus apa lagi tuh ya pokoknya barang-barang unik guys oh sama papan tulis dong ya papan tulis guys masa ruang kelas gak ada papan tulisnya gimana coba guys? nah kita pake ya ini aja ya guys mari kita anggap itu papan tulis papan tulis kalian biasanya bisa ditempel-tempelin gak guys? kalo papan tulisku itu biasanya ditempelin pengumuman sih ya tapi pake slot tip solasi tuh loh guys jadi kadang-kadang malah meninggalkan bekas gitu di papannya jadi jelek guys guruku gak pernah duduk guys dia suka jalan-jalan di kelas jadi gak pake gak pake kursi ya wahai bu guru, bapak guru ya nah ini mirip banget sama meja kursi di sekolahku guys ntar buat dari kayu kayak gini ya ini muat berapa ya? 1, 2, 3 hmm kalo aku mau pasang 30 gak muat ya guys dulu di sekolahku itu ada 30 murid sih 30-40 murid dalam 1 kelas ya dan total ruang kelas di sekolahku itu yang IPS judusan IPS itu ada 4 kelas yang judusan IPA ada 12 kelas guys jadi banyak banget ya biasanya di ruang kelas itu ada apa lagi ya guys? oh ada mikrofon kalian ada mikrofon gak sih? biasanya kalo guru ngomong tanpa mikrofon itu gak didengerin guys berisik aja itu muridnya ya kalo pake mikrofon harap diam nah baru kedengeran guys oh iya ya ada ini LCD iya mari kita anggap itu LCD guys buat presentasi kalo gak ada itu gimana cara presentasi ya kan? nah kita kasih semua laci-lacanya ini guys ini adalah kertas ulangan kertas ujian juga mungkin tugas-tugasnya siswa PR mungkin guys ya sekarang bagian atas itu kita kasih nah piala dong ya untuk menunjukkan guys kalo kelas ini tuh berprestasi ya masih kosong kita bakal kasih tanaman ya guys di sekolahku itu ada tanaman di ruang kelas tapi tanamannya tanaman palsu kalo tanaman asli ya seperti kata nata guys nanti nyamuan makanya pake yang palsu yang asli itu di depan semua ya kita kasih lampu guys supaya tidak gelap ya kelasnya supaya para murid ini tidak sakit mata semuanya nah kayak gini tapi guys temen-temenku itu suka banget loh guys matiin lampu kenapa? soalnya mereka bisa tidur nah biasanya di setiap ruang kelas itu pasti ada lemari kayak gini guys itu isinya entah tinta spidol terus penghapus mungkin spidol-spidol buku-buku taro situ semuanya ya hmm apakah butuh karpet? enggak deh ya guys masa pake karpet? biasanya di ruang kelasku itu ada poster-poster bertulisan motivasi ya nah sepertinya ruang kelasku seperti ini guys gimana? sudah cukup oke ya itu pialanya banyak banget ya bikin silau kita pindah ke ruangan terakhir ini apa? pastinya kantin dong ya guys ruangan favorit atau tempat favorit semua siswa menu favorit dari kantin di sekolahku itu nasi bebek guys nasi bebek itu enak banget guys hmm apalagi ada bumbu minyaknya itu guys aduh aku tau sih itu enggak sehat tapi biasanya yang enggak sehat itu yang paling enak guys tujuh enggak sih? kayak contohnya indomie guys hmm nah mari kita anggap guys yang di tengah itu jualan minuman ya entah coca cola, fanta, estes semuanya ada nah ini ku tambahin minumannya guys oh biasanya aku suka fruity sih ya fruity fruity strawberry oh enak banget itu guys oke tempat minumannya sudah selesai kita sekarang pindah ke tempat makanannya dong ya tempat masak-masaknya guys hmm kita taruh disini aja oke peralatan masaknya aku bakal taruh di atas kayaknya ya guys nah disini hmm ini pancinya disini terus juga ada teko menu favorit kalian di sekolah itu apa guys coba tulis di kolom komentar ya guys aku penasaran banget sih apakah menu makanan kita itu sama hmm di sekolahku itu enggak ada pentol enggak ada cimol sebelah cuma ada kayak nasi goreng mie goreng tapi enak sih guys ada menu makanan ala jepang gitu terus juga ada ala cina jadi kita enggak bakal bosen biasanya kalau orang sekolahan tuh sukanya burger ya guys burger kalau gitu aku bakal coba masak burger bahannya kan ini sama daging boom oke kita coba buat lagi kali ini dicampur sama tomat boom terus kali ini sama ayam nah udah jadi nih guys burger-burgeran ya mie-mie-mie mari kita buat mie guys ya ada seafood nah mantap nih guys ini menu makanannya enak dan juga sehat ya sekarang kita coba atur mejanya guys meja kantin yang mana ya guys yang cocok meja kantin kayaknya kayak gini ya memanjang gitu ini sudah terlihat seperti kantin belum guys sudah lah ya makanannya aja sebanyak ini guys kalau kalian bilang enggak kak bukan kantin itu terus ini apa guys apa ini guys sudah rame ya sudah ya aku juga tamen tanaman dan juga jam supaya enggak lupa waktu ruang kelasnya seperti ini ya simple sih guys banyak tugas di mana-mana banyak piala terus juga ini toiletnya dan ini adalah lockernya eh sebelah sini belum aku dekor guys hmm bagian depan aku isi apa ya cuma ada tanaman doang sih hmm mungkin tempat santai aja kali ya kalau gitu kita butuh meja yang kecil ini dia ini adalah tempat untuk nongkrong guys yes kayak gini ya kurang lebih dekorasi dari sekolahku seperti ini guys gimana apakah kalian tuh suka kalau aku sih suka aja ya kurang lebih ruang kelasku tuh juga seperti ini sih guys hmm aduh aku jadi kangen ke sekolah ya aku kangen makanan kantin guys hmm jadi kalau kalian punya ide dekor apapun itu guys kalian boleh tulis di kolom komentar ya guys tapi kalau kalian suka dengan videoku kali ini guys jangan lupa ya di klik tombol like di share dan juga di subscribe see you guys thanks for watching bye bye